Sekjen PSSI Yunus Nusi pastikan tragedi kanjuruan Malang akan segera diusut tuntas. Sementara terkait gas air mata yang dilepaskan pihak polisi yang di lapangan, Yunus Nusi menyebut masih menunggu hasil investigasi. Sekjen PSSI Yunus Nusi akhirnya buka suara terkait tragedi kanjuruan Malang yang terjadi minggu malam. Yunus menegaskan PSSI bersama kepolisian dan seluruh pihak terkait tengah menginvestigasi kasus ini. Sanksi juga dipastikan akan diputuskan usai hasil investigasi keluar. Terkait gas air mata yang ditembakkan pihak kepolisian di lapangan, PSSI mengakui ini sebagai kesalahan dan pelanggaran terhadap aturan FIFA. Kesimpulan sementara, tindakan ini diambil secara spontan karena masa terlanjur tidak bisa dikendalikan. Sangat begitu cepat kejadian yang terhadap pada tragedi tersebut, sehingga tentu juga pihak keamanan mengambil langkah-langkah yang tentu dari pihak keamanan sendiri telah dipikirkan dan dikaji dengan baik. Karena memang kita lihat bersama pasca 45 kali 2, pasca pertandingan tersebut, dari supporter banyak yang turun ke lapangan dan tentu pihak keamanan mengambil langkah-langkah antisipatif. Selain melakukan investigasi, PSSI juga terus berkomunikasi dengan FIFA. Laporan resmi awal juga sudah dikirimkan Senin pagi. Hal ini diperlukan lantaran berita ini sudah menjadi sorotan internasional. Apalagi Indonesia juga tengah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Di Jakarta.